Oke Youtube Whatsapp semuanya balik lagi sama saya Andreselatan dan hari ini gue mau bahas apakah Huo Huo Word di pull atau enggak Check it out Oke untuk Huo Huo sendiri ya, kalau kita mau lihat ya Huo Huo adalah seorang karakter elemen tipe win dengan tipe abundance ya Nah sebelum kita mulai tahu ini Word atau di pull atau enggak, mari kita bahas dulu apakah skill-skillnya dan karakternya itu kitnya gimana Untuk attack ya, dia itu ya standar ya, tinggal hit biasa gitu, nambahin SP dan dia kasih elemen damage win Nah yang menarik berikutnya adalah skill-nya dia, skill-nya ini bakal ngasih cleanse, ngilangin debuff ya dari salah satu anggota tim Beserta ngasih heal juga ke anggota tim itu dan ngasih heal juga ke sampingnya target tersebut Untuk ultimate-nya dia bakal ngasih regenerasi energi ke seluruh tim Kecuali dirinya sendiri Dan ini menurut gue lumayan bagus ya Untuk talentnya sendiri, dia ini kayak punya mekaniknya agak-agak unik gitu kan Karena tiap kali dia nge-skill, dia bakal dapet 12 stack untuk talentnya Dan stack ini bakal berkurang satu per satu ketika ada rekan tim atau dia sendiri Yang bakal nge-apa itu namanya? Yang bakal ngejalanin aksi atau ultimate Dan jika rekan tim tersebut bakal ngejalanin aksi atau ultimate Dia dapet regen HP sedikit dari max HP Wohwo Nah Selanjutnya, kita balik ke pertanyaan-pertanyaan yang harus kalian jawab sendiri Apakah Wohwo worth the pull atau nggak? Yang pertama ya Apakah kalian udah ada 2 karakter buat solo sustain? Kalau gue udah ada Luo Cha sama Fuxuan Kalau kalian gue nggak tau ya ada atau nggak ya Pertanyaan kedua yang harus kalian jawab MOC kalian itu sudah kelar atau belum? Jika belum kelar Ya boleh di pull Kalau nggak kelar Eh kalau udah kelar Terserah kalian mau pull atau nggak ya Tapi kalau misalnya kalian kekurangan hero solo sustain Untuk di MOC Kalian boleh pull Yang ketiga Nge-build karakter itu mahal banget Apakah kalian bisa siap dengan komitmen Nyari resource lagi Untuk nge-build satu karakter baru lagi Yang keempat Tim kalian udah bagus belum? Kalau misalkan udah bagus Terserah Kalau kalian suka Sama karakternya Boleh di pull Kalau nggak suka juga di skip juga nggak apa-apa Maksud gue Tim yang solid ini MOC kalian balik lagi ke MOC lagi Kalian udah bisa kelarin dengan gampang belum? Terus pertanyaan terakhir Suka nggak sama karakternya? Itu tanya ke diri kalian sendiri Nah selanjutnya gue juga mau bahas ya Ini ada beberapa plus sama negatifnya ya Yang menurut gue salah satu plusnya itu Heal-nya area Jadi kayak gabungan antara Bailu Sama ultinya itu mirip ulti Tingyun Cuma bedanya Bailu itu kan Kayak RNG Cuma dia ini Pasti gitu Langsung tiga karakter Pluck Heal-nya lebih gede sih Daripada Bailu Untuk ultinya Gedean Regen Tingyun ya Cuma Dia ini ngasih ke seluruh temen Temen team kita Jadi Tiga-tiga karakter yang lainnya Lebih cepet nge-ultinya Plus yang kedua Poin kedua ya Dengan talentnya dia Tim bakal survive lebih lama Ini persis kayak infogel Resetnya Bailu ya Cuman Lebih panjang aja Next Lurut Tangguta team bakal lebih cepet ulti Jadi kalau kalian bawa Dua DPS Mereka dua-duanya lebih cepet ulti Dibandingkan mereka Pakai bawa satu Tingyun doang Karena Tingyun ini kayak Cocoknya di team hyper carry gitu Jadi kalau bawa-bawa Kalian bisa atur deh Teamnya bagusnya kayak gimana Itu terserah kalian Yang ke Berapa tadi Satu, dua, tiga, empat Nah yang keempat Desain karakternya lucu Gue suka Karena dia gak Apa itu namanya Gak terlalu dieksploitasi Iya loh Karakter-karakter kayak gini Gue gak sukanya terlalu dieksploitasi sih Sama developernya Sehingga banyak Kau ibu seperti kalian Yang mau menggaca Karta model karakternya Dan itu gak salah Setiap orang punya kesedangan yang berbeda Gue cuma jadiin joke doang ya Jangan bully gue Oke Terus juga bakal ada LC gratisan Untuk si HuoHuo ini Yang gambarnya Gwinaven sama HuoHuo itu Itu kayaknya bakal cocok sih sama HuoHuo Dan mungkin ya Kayak SW yang kemarin itu Mungkin bisa sampai Super Impulse 5 Tapi Gak tau ya Belum di confirm ya Selanjutnya Jika kalian ada brownnya Ada blade sama SW Kalian bisa Bikin Team Semi mono win Dikarenakan Ya SW tinggal ngasih weakness Antara win sama quantum doang Udah bagus banget Terus juga Poin terakhir Plusnya ini ya Relic dari Bailu Natasa Atau Lix Itu bisa langsung di offer aja Ke HuoHuo Dikarenakan Scalingnya dari HP Udah bagus banget Jadi resource kalian Kagak kurang Gak perlu gaca-gaca Relic lagi Ya tapi Masih terserah kalian Kalau kalian gak suka Yang harus di skip aja Kalau suka Skip aja Minusnya ya Minusnya ini menurut gue Bannernya jelek Sampah Banget Menurut gue Karena Gue Yang pertama ya Bannernya itu ada Arlan Gue gak suka Arlan Karena gue ada blade Arlan juga dibandingin sama DPS lain Kayaknya Jelek Menurut gue Cuman gak tau ya Kalau gue nonton konten Bang Sabi Dia suka banget bikin Pakai Uchiha Arlan katanya Ya Terserah Bang Sabi sih Selanjutnya juga Dia ada Serval Serval ini Gue punya udah E6 Nih Serval gue Itu udah E6 Makanya gue gak butuh lagi Terus yang terakhir Dia Ada Dunhang yang biasa Dan gue juga E6 Makanya gue kemarin kan Pengennya sih Nge-pull si Si Pogo Cuman Ngeliat bannernya kayak gini Gue jadi galau Liat lah Gue mau pull atau gak Dan itu minusnya Selanjutnya itu Dia gak ada Emergency button Kayak Misalkan Bailu Dia masih punya ulti Buat nge-heal Satu tim Yang hampir mati Kalau lagi Bossnya Dua kali hit Nge-heal Nge-heal Tapi kalau dia gak ada Dia ultinya cuma nge-reagent HP Makanya Gak ada emergency button Kalau menurut gue Masih kalah sama Luwoca Karena Luwoca itu tinggal kayak Ada yang sekarat Meskipun buat lagi hit Nge-heal Hit pertama Luwoca langsung talentnya aktif Nge-heal Temen sendiri Selanjutnya Juga itu Dia itu Satu turn Atau dua turn Harus pake Skill Makanya itu karakternya itu kayak SP netral Atau SP negatif Antara SP nya sama aja Atau Dia bakal ngurangin terus Apa itu namanya Skill point kita Jadi itu pertimbangan gue ya Tanya diri Kalian sendiri ya Kira-kira ini bakal worth it atau enggak Buat digaca Kalau gue sih kayaknya Agak jadi skeptis ya Semenjak liat bannernya ya Seandainya aja dia kasih ada Hanya Di Banner dia Mungkin gue mau gaca dia Cuman dikarenakan dia Gak ada Hanya Gak ada links Dan juga Satu lagi apa tadi Bannernya itu Pokoknya tiga biji bagus banget Makanya Kayak agak gimana gitu Gue ngeliatnya Oke lah Thank you semua yang udah nonton ya Ini aja Kelukesan gue Jangan lupa like Comment Share Subscribe ya Dikarenakan subscribe gratis Dan kalian nge-support gue Parah Kalau kalian subscribe channel ini Thank you semuanya Saya Andresenatan Goodbye Bye